selamat menikmati kali ini kita membahas soal pas atau penilaian akhir semester bahasa inggris kelas 11 semester 1 oke langsung aja soal yang pertama father are you sure you will pass Riana believe me that I will do better in the next examination from the dialogue we know that Riana blah 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 to do better in the next examination A. promise B. hopes C. ways D. likes atau D. decides oke sebelum ke pembahasan silahkan dijawab dulu nanti kalian tulis ya berapa benar dan berapa salahnya kemudian tuliskan di kolom komentar tujuannya adalah untuk menguji kemampuan kalian dalam belajar bahasa inggris oke langsung aja ke pembahasan jadi disini ada kata I will do better in the next examination ya jadi I will do ini kan mengandung pengertian bahwa kalimat tersebut sebelumnya itu tidak direncanakan ya kan jadi pada saat itu si Riana ini memutuskan ya jadi dia memutuskan kan atau decided apa yang akan dilakukannya ya kan karena I will saya akan ya kan jadi dia memutuskan kan iya jadi manakah disini yang berarti memutuskan iya decide ini artinya memutuskan iya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E well now we are going to number two I am very pleased thank you the statement above is to show A. pleasure B. happiness C. pain D. release atau E. agreement oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah disini saya mau ngasihkan tips buat teman-teman yang mungkin dalam bahasa inggris itu kosa katanya sedikit atau tidak tahu artinya sama sekali nih dalam kalimat ini nih kita gak tahu artinya sama sekali tapi kita pengen mendapatkan jawaban yang paling benar nah jadi kita untuk menemukan solusi itu kita harus mempunyai kata kunci-kata kunci yang ada di dalam kalimat ya teman-teman untuk contohnya kata kunci yang ada di kalimat ini adalah pleased kenapa mem bilang pleased karena kita lihat dulu opsinnya A. B. C. D. dan E manakah yang kata-katanya ini mirip kalau A. pleasure dengan please mirip kan kita pegang dulu kalau happiness disini tuh gak ada kata-kata happiness kalau pain, release, dan agreement itu gak ada kata-kata disini yang ada kata-katanya disitu adalah yang pleasure ini jadi otomatis jawabannya itu adalah yang A ya itu kata kuncinya ya kalau seumpamanya kalian gak tahu nih sama sekali arti dari soal jadi kalian lihat aja kata kuncinya yang mirip atau berhubungan dengan soal seperti itu ya ya ini jawabannya udah pasti A sekarang kita coba bahas kita coba bahas ya am very pleased saya sangat minta tolong terima kasih katanya jadi statement above maksudnya statement di samping ya menunjukkan A. permintaan tolong B. kebahagiaan C. pain ini blablabla kalian tahu sendiri ya jawabannya itu adalah yang A meminta tolong iya jawabannya adalah yang A jadi gitu aja ya kalian harus menemukan kata kunci kalau kalian gak tahu nih apa arti dari soalnya gitu ya oke lanjut aja we are going to number 3 silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di suatu waktu atau kejadian lain terjadi di waktu lampau itu kita menggunakan past continuous ya jadi kalimat ini menyatakan past continuous apakah rumus dari past continuous ya rumusnya itu subject plus was atau where plus verb one plus ing ingat menggunakan ing ya kan jadi manakah disini yang termasuk ke dalam simple past continuous pertama subject subjectnya ini Rina kemudian kalau Rina ini kan perempuan kalau perempuan kan menggunakan to be was ya kan Rina was kemudian verb ing ini dia verb ing adalah talking jadi Rina was talking about when I found her oke manakah jawabannya A tidak B tidak C tidak D tidak E jawaban yang paling tepat adalah yang E gampang ya teman-teman oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 when did the accident happen when the gods bla 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 form the truck A unloaded B were unloading C being unloaded D were being unloaded E they were unloading oke silahkan dijawab dulu well jika sudah kita ke pembahasan jadi kita lihat kalimat ini teman-teman menyatakan past continuous atau yang telah terjadi ya kan karena kan kenapa disini kita lihat when kapan kecelakaan itu terjadi katanya berarti sudah terjadi kan atau di masa lalu untuk kalimat past continuous ingat rumusnya adalah was atau were plus being plus verb tree ini adalah rumusnya ya teman-teman jangan sampai dilupakan oke sekarang kita masuk ke kalimat when the gods ketika barang-barang plus was atau were karena ini barang ini jadi kembali kita menggunakan to be were when the gods were from unloading ini unloading ini adalah verb tree kata-kata kerja ketiga from the truck oke when the gods they were unloading from the trucks oke manakah jawabannya iya jawaban yang paling tepat adalah yang D oke jadi gitu ya jangan lupa untuk menghafal rumus pas continuous apalagi yang dipelajari pada kelas sebelas ini ya karena itu kemungkinan bisa masuk saat ujian nantinya ya jangan lupa dihafal nih atau dipraktikan atau banyak mengerjakan soal latihan ya oke now we are going to number five Ahmad lagi ngapain ketika saya menelpon mamamu tadi malam gitu ya lagian si Ahmad ini ngapain juga menelpon mamanya si halimah ya kan ada hubungan apa mereka oke lah kita ke pembahasan ya jadi jadi ucapan si Ahmad ini kita tahu bahwa Ahmad itu menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan halimah tadi malam nah ingat tadi malam ya untuk itu kita harus menggunakan pola past progressive ya past progressive ini rumusnya adalah subject plus was where plus verb ing ingat ini rumusnya ya jadi coba kita masukkan ke dalam kalimat ini kalau I itu binya kan was ya kan berarti I was watching karena plus ingat television jadi manakah yang menyatakan I was watching television iya dia adalah yang D oke gampang sekali ya teman-teman kalau kita tahu rumusnya itu cara jawabnya gampang sekali jadi intinya kita harus menghafal jika kita susah menghafal banyak-banyaklah latihan soal yang seperti ini oke ya baik kita masuk ke soal yang keenam could you tell my could you tell my brother to meet me at the library tomorrow sure I blah 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 him A would have told B I'm telling C be telling D I will tell I will be telling oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah kalimat ini juga menyatakan simple future tense ya atau yang akan terjadi ya kan jadi ungkapan spontan yang menyatakan sesuatu akan dilakukan itu harus menyatakan dalam simple future ya simple future itu rumusnya subjek plus shall shall atau will plus verb one ya jadi subjeknya adalah I kemudian menggunakan kalau I itu kan to be-nya will jadi will I will kemudian verb one kata kerja pertama ini tell ya jadi I I will tell him saya akan memberi tahunya ya jawaban yang paling tepat adalah yang D oke now we are going to number seven oh dear I forgot to bring my dictionary that's alright I blah 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 you mind A will be landing B I'm landing C will land D I'm going to land oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi respon yang paling tepat adalah penggunaan simple future ya karena untuk menyatakan kegiatan yang tidak dirancanakan sebelumnya ini kan ya maka digunakan kata will ya akan gitu kan jadi I will I will land you mine saya akan membawakan punya mu ya akan ada kata will jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C iya intinya kita tahu rumusnya ya teman-teman oke sekarang kita masuk ke soal yang ke delapan what is your plan for this weekend what is your plan for this weekend I bla 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 my brother A will visit B will have visit D will have been visiting D have visited atau E visited silahkan dijawab dulu well jika sudah kita ke pembahasan kalimat pertanyaan what is your plan for this weekend ini itu tuh mempunyai arti rencana Anda pada akhir pekan nanti ya kan ada nanti jadi tenses yang digunakan untuk merencanakan suatu rencana yang akan mendatang itu adalah simple future ya kan jadi kalau simple future itu rumusnya adalah subject plus will atau shall plus verb one ya jadi subjectnya adalah I kalau I berarti menggunakan will ya berarti I will visit my brother karena visit ini adalah kata kerja pertama berarti I will visit my brother jawabannya adalah yang A ya kita lanjut ke soal yang ke sembilan Danu what are you going to do after leaving the college dimas well I don't want to be jobless so I'm blah 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 getting a job so on I would like B planning C going to D thinking of A intending intending maksudnya oke silahkan di job dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi untuk menyatakan suatu rencana di masa depan itu kita menggunakan B jangan lupa B nya ya B plus thinking of ya karena disini kan dia masih merencanakan kan jadi saya berpikir untuk mencari pekerjaan katanya jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D kita lanjut aja ke soal yang ke sepuluh Yusniar I plan to see the ghost with Tina Supriyadi when blank 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 eat A you see B have you seen C are you going to see D did you want to see atau E where you going to see oke silahkan di job dulu jika sudah kita ke pembahasan sekarang kita artikan dulu ya I plan to see saya berencana untuk melihat hantu ini maksudnya rumah hantu ya dengan si Tina katanya terus Supriyadi bilang when blah 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 eat dia kan tadi bilang saya rencana ingin melihat ini katanya kan pasti pertanyaannya gini dong kapan kamu mau melihatnya gitu kan jadi manakah jawaban yang tepat apakah A you see tidak ya B tidak oke jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C when are you going to see kalau pertanyaan jangan lupa tubinya di awal ya tubinya di awal dimana ya cuman ada C jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C oke now we're going to number 11 oke udah nomor 11 bagaimana masih semangat masih semangat ya oke lah kalau gitu sebelum masuk ke soal ke 11 kalian baca dulu ada teks yang disebelah kiri ini oke jika sudah kita masuk ke soal yang ke 11 ya soal 11 itu ada ini dia jadi manakah jawabannya apakah A venteris sam B venter B ventering atau D venue atau E ver 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 silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan nah untuk soal yang ke 11 ini ini kan kata kuncinya ada nowadays nowadays ini artinya kan saat sekarang kalau saat sekarang itu berarti menggunakan simple present tense simple present tense itu apa dia verbnya itu menggunakan kata kerja pertama tidak ditambahin ini itu ini itu ya kan jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B oke sekarang kita lanjut ke soal yang ke 12 well the number 12 masih sama ya tekstnya ya dengan yang tadi karena ini tekstnya untuk number 11 until number 15 ya oke silahkan dibaca dulu jika sudah kita masuk ke soal ke 12 A pop it in B pop out of C to pop A pop it off atau A pop in oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan well kalau kita artikan di nomor 12 ini ya itu kan katanya fast food itu populernya pada tahun 1940 ya kan fast food ini beroperasi muncul dimana-mana ya kan jadi kalau muncul itu bahasa inggrisnya apa ya pop up atau yang D ya artinya muncul dimana-mana kayak gitu ya teman-teman oke sekarang kita lanjut ke soal yang ke ke-13 oke soal ke-13 silahkan dibaca teksnya juga jika sudah kita masuk A addictive B addictive B addictive D adding atau E addictive oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi ini gampang sekali ya kita untuk memahaminya karena teks ini tadi sudah membilang kalau teks ini menyatakan simple present tense atau yang terjadi saat sekarang kalau simple present tense verbnya itu menggunakan verb one atau kata kerja pertama dari A, B, C, D, dan E ini manakah yang menyatakan kata kerja pertama ya kata kerja pertama itu hanya ada di option A ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A oke untuk soal ke-14 masih teks yang sama silahkan dibaca dulu jika sudah kita masuk ke soal number 14 A leading B to lead B to lead D later E leadership oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan ini masih soal yang sama ya teman-teman masih menggunakan simple present tense atau yang terjadi pada saat sekarang ingat simple present tense itu menggunakan verb one atau kata kerja pertama kata kerja pertama disini adalah yang C nah udah gitu aja gampang kan oke sekarang kita masuk ke soal 15 oke number 15 teksnya masih sama silahkan dibaca teksnya dulu jika sudah kita masuk ke soal A simple B simplicity D simplest D simplify E simple simpler oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi kita artikan dulu kalau simple ini kan artinya sederhana simplicity sangat sederhana simple paling sederhana simple secara sederhana simple tambah ir ini kan paling sederhana jadi kalimat yang cocok itu adalah secara sederhana ya kan kalau kita artikan nih silahkan kalian artikan kalimat yang cocok itu adalah secara sederhana jadi secara sederhana itu mana A B C D atau E secara sederhana itu adalah yang D jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D A do you like the game B bla 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 A the dinner is really delightful B I do enjoy this game C I'm pleased with all the food D terrible E the show is delightful silahkan dijawab dulu oke jadi sudah kita ke pembahasan seperti yang saya kasihkan tipsnya di soal sebelumnya tadi ya teman-teman kalau ada kalimat seperti ini lihat aja di optionnya manakah yang mirip dengan soal dengan soalnya ya disini ada game-gamenya berarti jawabannya yang ada game-gamenya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B now we are going to number 17 A you look so happy with this picnic B bla 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 A terrible B that's really a wonderful trip C I'm so delighted with this picnic D I enjoy the travel atau E really oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi gampang sekali sini sudah ada kata kuncinya picnic ya disini mana yang picnic hanya ada di C berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C oke kalau sudah tahu kata kuncinya gampang ya teman-teman ya sekarang kita lanjut ke soal yang ke 18 oke number 18 A will you pick me up this evening B bla 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 A sure you can B of course please help me help yourself C no I don't think I can D sure you will atau E sure I will oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan kita lihat di soalnya sini ada subjeknya you kalau you berarti jawabannya I ya kan jadi jawabannya sure I will oke saya akan ya kan saya akan menjemput kamu I will you I will I will pick up you ya oke jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E now we are going to number 19 oke untuk soal yang ke 19 ini tidak option ABC ya teman-teman tapi kita mengerjakan soal SI disini ada kata yang Aca Adul eh Aca Adul apa namanya sedang tidak sesuai eh apa pokoknya ini soal Aca ya jadi kita diminta untuk me menyusunnya aduh sudah mulai kurang fokus ya teman-teman sorry jadi untuk pertama kita gunakan subjeknya dulu ya pembahasan aja langsung ya pembahasan subjek subjeknya apa ya subjek adalah SI kemudian dia mengetahui ya NOS dia mengetahui unhealthy tidak sehat kemudian SNAK jadi dia mengetahui SNAK ini tidak sehat SI NOS UNHEALTHY SNACKS ini jawabannya ya oke sekarang lanjut ke nomor terakhir atau nomor 20 oke soalnya happy that I eat not is worse really am oke silahkan dijawab dulu jika sudah kita ke pembahasan jadi soalnya ini kita diminta juga untuk menyusun kalimat yang berantakan ya jadi untuk pertama kita masukkan subjeknya dulu subjeknya apa ya subjeknya adalah I kemudian to be to be-nya adalah am jadi I am kemudian apa lagi yang cocok ya really I am really really apa really happy ya really happy that yang it is not worse oke jadi jawabannya adalah I am really happy that it is not worse oke gampang ya oke teman-teman thanks for watching ya and don't forget to subscribe like, comment, dan share dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya sampai jumpa di video berikutnya good luck and see you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati